Halo semuanya, welcome back, selamat datang kembali di video lesson terbaru aku Masih di kurs tentang kegiatan ekonomi Oke, kali ini kita udah masuk ke lesson kita yang ke-7 Dan di lesson yang ke-7 ini Aku bakalan jelasin bahasan tentang salah satu kegiatan ekonomi Yaitu kegiatan produksi Dan setelah di lesson 6 aku udah jelasin Tentang kegiatan produksi itu apa Kayak gimana dan fungsinya untuk apa Kali ini yang bakalan aku jelasin itu adalah Tentang faktor-faktor yang ada dalam proses produksi Nah jadi untuk melakukan suatu produksi Itu perlu ada faktor-faktor yang dipenuhi dulu Jadi supaya produksi itu dilakukan Harus ada beberapa syarat-syarat Atau harus ada beberapa hal yang harus dibutuhkan dalam produksi itu Nah disini bakalan aku jelasin Jadi buat kalian yang mau tau langsung aja ditonton videonya sampai selesai Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya Oke kita mulai aja Jadi ini adalah empat faktor-faktor dalam proses produksi Yang pertama itu sumber daya alam Sumber daya manusia, modal, dan kemampuan wira usaha Nah empat hal ini adalah hal yang sangat penting dalam proses produksi Karena tanpa adanya keempat hal ini Salah satunya aja hilang Misalkan produksi itu gak akan berjalan secara lancar Jadi ini adalah empat hal yang harus dipenuhi Misalkan kalau gak ada ini Atau kalau gak ada ini Atau kalau gak ada ini, gak ada ini Itu bakalan susah proses produksinya Dan kenapa empat hal ini dibutuhin? Oke langsung aja kita jelasin satu persatu dari mulai yang sumber daya alam Sumber daya alam atau natural resources Ini adalah sumber daya yang berasal dari alam Dan ini dibutuhkan sebagai bahan dasar untuk kita produksi Kayu, atau minyak, besi, misalkan Segala sesuatunya itu adalah sumber daya alam Itu hal-hal yang bisa kita olah kemudian Dan bisa kita produksi Tanpa adanya ini Produksi juga gak akan berjalan gitu Karena apa yang mau diproduksi sama sih faktor-faktor produksi setelahnya gitu Ini, ini, atau ini Kalau misalkan sumber daya alam yang mau diolahnya aja gak ada Jadi ini adalah faktor penting dalam proses produksi Nah setelah sumber daya alam yang gak kalah pentingnya juga adalah sumber daya manusia Nah sumber daya manusia disini adalah tenaga kerja yang dapat melakukan proses produksi Jadi setelah ada sumber daya alamnya Perlu ada juga sumber daya manusianya Karena kalau misalkan sumber daya alam ada tapi gak ada yang mengolahnya Itu sama aja gitu Harus ada yang mengolahnya dulu Nah secara ekonomi kita punya klasifikasi terhadap tenaga kerja atau sumber daya manusia ini Ada tiga Yang pertama ada tenaga kerja terdidik Ada tenaga kerja terlatih Dan ada tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih Nah tenaga kerja terdidik itu yang kayak gimana Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan ilmu Profesinya itu didasarkan pada ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan Jadi lewat ilmu pengetahuan Dan pendidikan formal Contohnya disini adalah guru, desen, pengacara, hakim, dan lain-lain Itu adalah profesi-profesi yang bisa diklasifikasikan sebagai tenaga kerja tertidik Yang kedua itu adalah tenaga kerja terlatih Nah kalau tenaga kerja terlatih ini adalah profesi-profesi yang bisa dikerjakan Dengan mengikuti pelatihan terlebih dahulu Contohnya kayak supir, tuang cukur, montir, dan lain-lain Itu adalah tenaga kerja yang menggunakan Apa ya Syarat mereka untuk bisa bekerja itu dengan pelatihan Jadi mereka tenaga kerja terlatih Dan yang selanjutnya tenaga kerja tetap terdidik dan tetap terlatih Nah kalau ini adalah jenis-jenis tenaga kerja yang tidak membutuhkan pendidikan Dan juga pelatihan Jadi mereka bekerja dengan fisik mereka gitu Contoh, tenaga kerja dalam klasifikasi ini adalah Kuli, tukang sapu, petani, dan lain-lain Jadi itu adalah tenaga kerja yang masuk dalam kategori sumber daya manusia Jadi ini kita setelah sudah ada sumber daya alam Sudah ada yang ngolahnya Oke, selanjutnya tinggal apa? Selanjutnya adalah kita harus mempertimbangkan modal Modal disini adalah hal yang digunakan sebagai bekal untuk kita melakukan produksi Ketika kita punya modal Kita bisa mengembangkan usaha kita Kita bisa mengolah sumber daya alam yang sudah kita dapatkan dengan modal ini Nah, modal dalam ekonomi ini bisa dibagi berdasarkan klasifikasi tertentu Nah, ini dia klasifikasi modal Yang pertama itu berdasarkan sifatnya Yang kedua itu berdasarkan bentuknya Dan yang ketiga itu berdasarkan kepemilikannya Berdasarkan sifatnya Modal ini dibagi jadi dua Dan ini terkenal dalam istilah akuntansi Modal lancar dan modal tetap Atau harta lancar dan harta tetap Nah, modal lancar apa sih modal lancar itu? Modal lancar itu adalah modal yang habis dalam sekali pakai Sekali proses produksi itu langsung habis gitu sih modal tersebut Sedangkan modal tetap adalah modal yang dapat digunakan dalam jangka panjang Nah, misalkan contoh modal dalam industri makanan Misalkan masakan, catering Contohnya itu misalkan modal lancarnya itu adalah Bahan-bahan mentah yang dilakukan untuk proses produksi Kayak tepung, minyak, dan bahan-bahan lainnya Sedangkan modal tetap ini dalam sebuah industri Misalkan industri catering Itu bisa jadi mesin kayak blender, mixer, microwave, dan lain-lain Nah, itu masuknya ke modal tetap Jadi itu dia perbedaan modal tetap dan modal lancar Selanjutnya, berdasarkan bentuk Modal ini dibagi jadi dua Ada modal nyata dan modal abstrak Modal nyata ini adalah modal yang bentuknya terlihat secara fisik Jadi kita bisa lihat secara fisik Contohnya peralatan-peralatan, gedung, dan lain-lain Sedangkan modal abstrak ini lebih Tidak berupa fisik Tapi kontribusinya ada ketika melakukan produksi Contohnya adalah merk dagang Itu adalah salah satu contoh modal abstrak Kemudian berdasarkan kepemilikan Modal ini dibagi jadi dua Ada modal perseorangan Dan modal masyarakat Nah, modal perseorangan adalah modal yang berasal dari sektor privat Atau sektor individu Dan modal ini tuh menyumbang keuntungan buat individunya juga Jadi modal ini tuh didapatkan atau diberikan individu dan untuk individu juga Contohnya, kendaraan, gedung, peralatan itu semuanya adalah modal perseorangan Sedangkan modal masyarakat ini adalah modal yang digunakan untuk kepentingan halayak banyak Contohnya itu jalan, misalkan jembatan Itu kan digunakan untuk orang banyak Nah, itu dia jenis-jenis modal Ada berdasarkan sifat Berdasarkan kepemilik bentuk Dan berdasarkan kepemilikan Nah, setelah modal Apa nih faktor produksi selanjutnya yang dibutuhkan dalam proses produksi? Nah, itu adalah skill wirausaha Faktor-faktor produksi di atas yang udah kita sebutin tadi Itu gak akan ada apa-apanya tanpa ada skillsnya Ada teknik manajerialnya, ada teknik manajemennya, pengaturannya Dan promosinya dan lain-lain Itu semua dirangkum dalam ini Skill wirausaha atau entrepreneurship Jadi, faktor produksi di atas yang udah ada dikelola oleh orang yang punya skills ini Kemampuan wirausaha ini Supaya bisa produksinya itu optimal dan maksimal Nah, itu dia Faktor-faktor produksi yang sangat berkontribusi dalam kegiatan produksi Kegiatan produksi dalam ekonomi Sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kemampuan wirausaha Dan semuanya ini berkaitan Jadi, gak mungkin salah satu dari ini hilang Contohnya misalkan ketika industri catering tadi Sumber daya alam yang didapatkan dari alamnya apa? Bisa mungkin kacang-kacangan Misalkan umbi-umbian Nah, setelah umbi-umbian itu ada Itu gak akan mungkin si umbi-umbian itu jadi dengan sendirinya Jadi masakan dengan sendirinya Itu perlu diolah dengan bantuan sumber daya manusia Nah, itu pun gak mungkin ada ketika Gak ada Jadi, cuma bahan mentahnya doang gitu Gak ada yang bisa Apa ya Alat untuk memprosesnya Nah, makanya harus ada modal Kemudian setelah jadi itu Udah ada nih makanannya Udah ada jenis masakannya Tanpa kemampuan wirausaha Itu juga tetap hasilnya akan nol Karena proses produksi tadi itu akan Gak akan optimal gitu Gak akan maksimal Nah, makanya Empat faktor produksi ini saling berkaitan Dan saling berkontribusi satu sama lain Nah, oke Itu dia yang bisa aku jelasin tentang faktor-faktor produksi di lesson ke-7 Next, di lesson berikutnya Aku bakalan jelasin tentang kegiatan distribusi Jadi, buat kalian yang mau tau Langsung aja ditonton di video lesson aku sampai selesai Dan jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel dari Anakademi Indonesia See you next time and goodbye Bye-bye